Masa dunia ini, karena Allah katakan kita sama nasab yang ada dan hawa, kita harus saling tolong menolong, harus saling kenal-kenal, berarti tidak boleh kita saling berkelahi, saling cacimati, saling bermasalah, inilah makna yang disampaikan Allah ini, makna bergantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wabarakatuh. 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 Kami ulang kembali pada hal ini, Bismillahirrahmanirrahim Ya Ayyuhannas, wahai seluruh manusia Ya Ayyuhannas, wahai semua manusia Bismillahirrahmanirrahim Sesungguhnya kami, Allah Telah menciptakan kamu, sekalian kamu semuanya manusia Dari seorang, laki-laki dan seorang perempuan Ini siapa paksa ini berapa? Sama paksa dari laki-laki dan perempuan Nenekmu yang sama, itulah Nabi Nabi apa bu? Nabi 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 Dan istrinya Allah Ini yang dipuatkan oleh Allah Wahai seluruh manusia Kita ini sama dasar nasabnya Sama asal-usulnya Berarti kita ini senasab semuanya pada Tidak ada perbedaan kita dalam satu bagian ekor Ternyata kita sama semuanya Sama nasabnya sama Maka tentu tidak ada kita yang merasa lebih mulia dan yang baik Sama dasar Allah Sama Nabi Adam dan Hawa yang nanti berkembang Lahir anak-anak, lahir cucunya Dan sampai laki-laki Lalu Apa yang berbeda? Setelah dijadikan Allah Kita manusia ini disampaikan di cita pun Dari seorang laki-laki Adam Dan seorang perempuan Siti Hawa Lalu Lalu Kami jadikanlah kamu berbangsa-bangsa Syumbah itu maksudnya adalah Kumpulan manusia yang jauh lebih luas Ini berbangsa-bangsa Setelah lahir anak-anak itu Ada apa? Sama saya yang gunungnya Kelompok-kelompok yang lebih besar Namanya Syumbah Wangkabah Dan Bersuku-suku Berkelompok-kelompok kabilah Itu yang jauh lebih kecil Dia ada kelompok besar Lalu kelahir kelompok-kelompok kecil Sampai ada kita yang menemukan Jadi Apa kata Allah Wahai manusia Pahamilah Bahwa kita ini Diciptakan semuanya Sama Dari Nasab Dari Nenek Moyang Dari awal kekurunan Dari Adaban Allah Lalu Diciptakanlah kita Dijadikan kita ini Berbeda-beda bangsa Itulah bangsa Arab Lalu Arab Bangsa di dunia Dari bangsa Lalu lagi kabilah Kalau aku nombok kecil Koba yang namanya Apa tujuannya? Apa tujuannya? Litaan Agar kita Salih Bisa kenal Begitu Jadi perbedaan yang lalu ini Kita pahami dalam kajian lebih luas Tentang perbedaan bangsa Perbedaan kabilah Perbedaan suku Termasuk nanti Perbedaan Status sosial Perbedaan warna kulit Karena gak sama Kita di sini gak sama kulitnya dengan Orang-orang bagian negara lain Bagian daerah Cina Bagian daerah Ethiopia Ada yang Allah ciptakan Kulitnya hitam Ada yang ciptakan Lebih kuning Kita sama Berbeda semuanya Tujuan yang Allah katakan Litaan Perbedaan yang ada itu Agar kita saling bisa kenal Menang Dengan kenal bagaimana Agar kita nanti Namanya Bahabat Saling mencintai Kenal Ada saling merasa Cinta kita sama Manusia Apa lagi Saling bantu Membantu Tolong Menolong Kasih mengasihi Saya punya ini Inilah makna yang disampaikan oleh Besar ini Termasuklah Senyumkan Allah sampaikan yang besar Apalagi kita Kerabatikan Jadi ini mana pertama Kenalilah Nasab kita Jadi ini apa pentingnya adalah Makna disini Makna silaturahim Allah ajarkan Tidak hanya satu rahim dengan Yang terdekat Allah Gambarkan bahwa dalam seluruh manusia dunia ini Karena Allah katakan kita sama Nasabnya ada dan hawa Kita harus saling menolong Harus saling kenal-kenal Berarti tidak boleh kita Saling Berkelahi Saling cacimahi Saling bermasalah Inilah makna yang disampaikan oleh Ini makna bergantian Mungkin Kalau jauh kita sampaikan Kalau konsep tataran Dunia Negara tanpa jauh Tapi makna yang lebih dekat Makna silaturahim Dengan apa? Dengan nasab yang terdekat Mau agama Mengajarkan Allah Alham harus Mengenal nasab Yang tak kira Kenal hidup Siapa nasab terdekat kita itu Mungkin saudara-saudara Kandung kita yang dekat Itu dia sudah mengenal nasab Nasab dari yang rakyat Saudara Sebab kalau kita kenal dengan Saudara-saudara yang jelas Sama ayah ibu Saudara-saudara Kandung kita Makna nasab itu Saudara itu Maka kita akan Meludah mungkin Allah Merusak satu rahim Dengan nasab terdekat Kalau pasangnya Kenapa ada Sekarang terjadi Ibu dapet Orang yang Nasabnya paling dekat Bersaudara kandungnya Sama ayah ibunya Lahir dari benih yang sama Yang terdekat ayahnya Dari ibu yang sama Lahir dari ibu yang sama Kenapa dia bermasalah Kenapa dia bermasalah Kenapa anda yang Masa datik Kita lihat Kita dengar Kita selesaikan Ada yang tidak lagi Tegur sahab Saudara kandung Kalau sehari-hari Biasalah Kecawa Di masa pintu Adi Minang Kusik-kusik Bulayam ya Apa Iya Tapi ini bukan Lebih tiga hari Bahkan sampai mingguan Bulanan tahunan Tidak terus sama Bahkan dianggap Putus silaturahim Dengan nasabnya Yang paling dekat Tidak hanya saudara Bahkan Mata kita nih Bila sekarang berapa Nasab dihancur Putus Antara anak Dengan orang tuanya Lai menanggap ibu Dia yang melahirkan dia Benindari dia Anak-anak yang Bermasalah dengan Ayah Bukan Ada anak yang Mengajukan orang tuanya Ke meja Permanila Menentu secara Nah Bermasalah Inilah Bermasalah Soal yang berubah Maka Kalau kita mengajari Dalam waktu yang Sekian ini Pemaknaan Surah Al-Fujur Ayat Tiga Mas ini Allah menyampaikan Jangan Dengan saudara Dekat Allah Sampaikan Dengan seluruh Manusia Dunia ini Kita harus Mengikat Selatur lain Tidak Dengan Bangsa lain Apalagi Dengan Yang terdekat nasab Nasab Terdekat Dengan saudara Karun Dengan orang tua Bahkan Tidak Mengajakan Itu harus Jago Ketika Ayah Punya teman Baik Dengan Kawannya Tau Sebagai Anak Meninggah Ayah Al-Fujur Awak harus Sambung Dengan Orang-orang Terdekat Orang tua Kita Tidak Bagaimana Nasab Yang Biket Inilah Yang Perbedaan Berdapat Perbedaan Status Sosial Perbedaan Pangkei Jabatan Kayu Miskin Perbedaan Rumah Perbedaan Kendaraan Auto Dan Sebagainya Perbedaan Itu Harus Bagaimana Mana Lita Rahim Agar Bisa Saling Kenal Mengenal Saling Menyayangi Saling Mencintai Bukan Saling Bermusuhan Sebab Kalau Sebelum Nabi lahir Serik Terjadi Beda Kabila Beda Suku Serik Bertengkar Atas Baga Sampai Terakhir Tengkar Tengkar Berbeda Bangsa Bangsa Berbeda Suku Berbeda Semuanya Itu Apa Pesannya Bagaimana Barulah Ayat Bermusuhan 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 Berbeda Sampai Ada Itu Orang Yang Pulih Mulia Inna akramakum Yang paling mulia diantara Diantara eko sekalian manusia Indahullahi Di sisi Allah Atkham Siawa yang paling bertakwa Itulah yang paling mulia Ayat ini pun apa? Sebab turunnya berkaitan dengan Peristiwa Ejekan orang-orang Arab Kepada Bilal Dino Kepada sebab penuzul Sebentunya Setelah terjadi peristiwa Penaklukan kutameka Kembali penguasa meka Rasul menyeluruh Bilal Untuk azan Di atas kalbanya Azan, Bilal Siapa Bilal? Bilal ini seorang muda Kalau muda itu dalam Hajian bangsa Arab itu Itu rendah Tapi bila dimuliakan Dimuliakan oleh Rasul Karena dia adalah Kalang muda yang pertama Masuk Islam Yang ikut hijrah Bersama Rasul Kami Ketika dia waktu Menyatakan Keislamannya Dia adalah Budanya Umayyah Muayyahnya orang-orang Yang perlu menerima Islam Sering disiksa Bani lah Karena dia pun Disiksa Dia tadi dalam Padang pasir Yang panas Di impi Jubatu Kadang Dan doanya Disuruh Untuk Menyatakan Ketidak Ketidak Islam Dia tidak Dia tidak Dia tetap Menyatakan Ah Ah Matahari Pandeng Kadang Di impi Jubatu Disiksa oleh Majikannya Dia tetap Menyatakan Kekuatan Ibu Inilah Bilal Karena itu Bilal bertujuh Sebagai orang yang Pertama Mengenangkan Azan Boleh Rasul Karena waktu itu Dia azan Dekat Kabah itu Maka Yang lain Mendengarkan Kok Bilal Lantan Dia Yang muda Yang rendah Kenapa Dia ditunjuk oleh Rasul Kenapa Dia dimulia Tapi saat Harusnya Yang ada itu Orang-orang yang Mulia dari Kalian Yang tidak Budanya Karena itulah Allah Turunkan dari Ini Membantah Bahwa Kemuliaan Seorang Bukan Karena dia Budanya Walaupun Dia rendah Dalam Manusia Lain Tapi Kalau Dia Bertakwa Itulah Yang paling Meningkan Di sisi Allah Jadi Apapun Sekarang Kita Bagaimanapun Kondisi kita hari ini Mungkin bagaimanapun Kesulikatan kita hari ini Berapa Bagaimanapun Satu seorang ini Apakah kita punya Bankan atau jabatan Atau tidak Apakah kita Dikatakan orang-orang Kaya atau orang Maskin atau tidak Apakah orang Mana kita Sebelah mata Atau dua belah mata Semua itu Yang penting Kita pahami Kemuliaan kita Di sisi Allah Bukanlah Karena Khususan-khususan Belum ini Tapi yang Memuliakan kita Dapat adalah Karena Khususan Mungkin Mungkin Soalan ini Kita pahami Harus Kita latih Terus Aswak update Aswak nilai diri apa Sampai kini Umur yang banyak Tahbarati Kita harus Kembali Menilai Melkualasi Di rawat Sudah Sebelum mana Kira-kira Ketakuan kita Apakah kita Sudah Dibuliahkan Allah Sampai Nanti Akhir Kematian Jangan-jangan Hari ini Kita Sudah Melakukan Ibadah Tapi Allah Masih Memandang Masih Biasa Biasa Saja Maka Terus Kita Tingkatkan Bagaimana Pengamal Ketakuan Menjalankan Semua Yang Diperitahkan Bagaimana Kita Menjaga Diri Agar Tidak Melakukan Semua Yang Dilarang Dalam Seluruh Sisi Aspek Hidupan Dan Semuanya Yang Dilarang Hari Sama-sama Kita Menguatkan Diri Untuk Menjaga Jantalah Kudewa Yang Dilarang Dilarang Terutama Tadi Makna Silaturahim Kita Harus Eratkan Pengamal Terhadap Saudara-saudaranya Tidak Boleh Putih Silaturahim Dengan Apalagi Saudara Kami Mana Saudara Saudara Anak Kamal Ganteng Melalui Saudara Saudara Ayah Pak Tua Amai Atau Mama Awal Ini bagian Masak Tidak Dengan Seluruh Cucu Cucu Anak Laki Laki Cucu Anak Perempuan Semuanya Harus Seterjauhan Dengan Baik Tidak Boleh Ada Nanti Terbeda Tidak Boleh Nanti Ada Sayang Cucu Dari Anak Yang Tidak Balai Sakit Tidak Tidak Biasa Tidak 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 Kurang Saja Jangan Sampai Ada Hal Hal Yang Kecil Kita Harus Semua Minta Selati Harus Kita Tanam Bagaimana Nasab Keluarga Ini Kita Jangan Sampai Putus Satu Rahim Kalau Putus Satu Rahim Dengan Bagian Nasab Apal Yang Tidak Makan Tak Haram Surga Bikin Untuk Apanya Pajak Ibadah Subuh Lapa Jemaat Mungkin Panik Abis Tanah Gawak Dengan Ceraman Tapi Di Sisi Lain Kita Sedang Pun Ada Dalam Putus Satu Rahim Dengan Sadu Lah Satu Tidak Basah Po Jodi Lah Lah Dua Tidak Basah Dengan Mama Dengan Perman Awak Pipi Tati Awak Karena Hadis Tentik Layak Pul Jannah Kati Ini Hadis Jelas Tidak Akan Masuk Surga Kati Orang Yang Memutus Satu Banyak Ibadah Awam Rajin Surat Awam Puasa Rajin Tapi Allah Katakan Melalui Rasulullah Tidak Akan Masuk Sarugod Orang Yang Putus Satu Rahim Silahkan Uman Ya Jelas Maka Mari Maka Sebelum Masih Ada Nyawa Ini Mari Kita Perbaiki Karena Makna Persaudaraan Makna Selat Rahim Makna Lita Yang disampaikan Besar Ini Disitulah Tidak Tidak Mungkin Karena Persaudaraan Persaudaraan Bersaudaraan Dunia Putus Serpeneb Karena Dunia Ini Pasti Pasti Tidak Akan Kita Bawa Nanti Keliha Tapi Keikatan Persahabah Dan Satu Rahim Yang Baik Di Asyid Inilah Mungkin Modal Nanti Membawa Kita Menuju Serbanya Allah Subhanallah Lalu Tutup Ayat Yang Terakhir Dikatakan Allah Ketika Allah Katakan Sesungguhnya Manusia Yang Paham Mulia Si Allah Sesungguhnya Allah Itu Alim Allah Allah Maha Tahu Terhadap Seluruh Perlaku Manusia Dan Allah Maha Teliti Menilai Seluruh Aktivitas Yang Baik Melakukan Ada Ketelitian Semua Tercatak Dia Melakukan Keburukan Dosa Itu Terliti Diteliti Dinilai Boleh Allah Subhanallah Karena Maha Teliti Maha Ketelitian Allah Terhadap Dilaku Kita Itu Tidak Sedikit Goyah Sangat Sempurna Mari kita Tetap Berhati-hati Memang Akhir Kita Sangat Terus Terlahin Mudah-mudahan Di akhir Akhir Kehidupan Kita Menemui Allah Subhanallah Kita Berada Dalam Posisi Yang Dicintai Allah Kita Berada Terus Dalam Posisi Sebagai Hambanya Yang Mata Amin Ya Bila Bikin Berubah Kajian Kita Mudah-mudahan Kemah-mudahan Dan Menikamah Pengetahuan Untuk Bisa kita Beramal Lebih Di Si Allah Subhan Kemudian Di Alhamdulillah Kita Bisa Kikmati Dipanggil Dalam keadaan Terima Terima kasih Terima kasih Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih telah menonton!